Salam saudara saudari semua Hari ini kita melihat kitab ayub Pasal yang ke-10 disampaikan oleh Pasal Bos Tadaga karemeras Pasal 1 sampai dengan 10 Kalau dibaca perasaannya seperti sama Saya ingat Yang sangat dalam Pada saat saya membaca kitab ayub Waktu saya pindah Bulan pertama pindah di Hongkong Saya tinggal di sepupu saya Sepupu saya tinggal di Olimpik Setiap hari saya membaca kitab ayub Dan dalam hati saya berpikir Bagaimana Dia orang yang bagaimana Dia sangat percaya pada Alat dan tetapi Perasaannya seperti tidak bisa mengikuti Imannya dan penalarannya 100% percaya Tetapi dalam hatinya Banyak sekali Pertanyaan Dia Sebab Kitab ayub cukup panjang Dalam 42 pasal Di dalam proses Bagaimana dia Bolak balik Tunggal balik Tetapi Sepertinya Tidak bisa mengatasi Tetapi akhirnya Allah memberikan Kasih karunia bagi dia Daripada saat Hari saya menderita Saya melihat kitab ayub Seperti ayah Berbicara kepada saya Masalah saya Bukanlah hal yang abadi Alalah yang abadi Yang sekarang Kamu merasa Di dalam Di dalam pergumulan Tidak bisa keluar Tetapi alas Kalau dia Ulur tangan Sekali putar Langsung membawa keluar Dan Proses ini Sangat penting Seperti melahirkan Seorang anak Seperti Allah ingin kita Mengalami Kesakitan itu Kita Setelah Mengatasi Kita lebih Punya iman Terhadap Allah Jadi dengan tema Ada Allah Di atas Segala perkara Pasal ini Terusan dari Pasal 8 dan 9 Jawaban ayub Terhadap Bildat Dan sekarang Berbicara terhadap Allah Sebab Hatinya Sangat Menderita Perkataan Bildat terhadapnya Agar dia Dia merasa Lebih Menderita Lagi Dan lebih Lagi Tidak ada Harapan Sebab Bildat Dengan Penaraan Dengan Logika Berbicara Dengan ayub Jadi Apa yang Dikatakan ayub Dia mengerti Seperti Merasa Ada Basuk Akal Jadi Kamu Berdosa Jadi Allah Menghukumu Tapi Perasaannya Tidak bisa Mendapatkan Kesembuhan Bahkan Lebih Lagi Mas Dalam Lebih Dalam Lagi Dalam Penderita Dan Ayub Memilih Aku Tidak Lagi Mau Berbicara Dengan Kalian Aku Mau Berbicara Dengan Allah Jadi Dia Mencurahkan Isi Hati Dengan Allah Saya Merasa Ini Keputusan Yang Sangat Hebat Sebab Mencari Allah Adalah Hal Yang Tepat Sebab Allah Maha Tahu Maha Kuasa Dia Tahu Segalanya Tetapi Ayub Di Dalam Hatinya Merasa Allah Telah Mengambil Darinya Kasih Setianya Tetapi Dia Tetap Percaya Allah Yang Adil Allah Itu Baik Jadi Keadaan Ayub Dalam Penalaman Dan dalam Perasaan Tidak Bisa Sejajat Seperti Setiap Orang Mengalami Penderita Jalan Penderitaan Jadi Perlu Waktu Untuk Mencurahkan Isi Hati Kepada Ali Perlahan Akan Stabil Kembali Saya Melihat Kitab Ayub Saya Merasa Ayub Sendiri Di Situ Kelukesah Dia Merasa Sepertinya Mencurahkan Isi Hatinya Kepada Allah Tetapi Di Situ Seperti Sendiri Menjawab Sendiri Bertanya Sendiri Menjawab Sebab Dalam Hatinya Terus Bertanya Kepada Allah Mengapa Mengapa Dia Sangat Ingin Mendapatkan Jawaban Di Dalam Proses Ini Dia Merasa Seperti Anak Kecil Selalu Bertanya Mengapa Tapi Sesungguhnya Orang Seperti Ayub Tidak Banyak Kalau Kita Sering Tidak Ada Hubungan Baik Dengan Allah Kalau Kita Biasa Tidak 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 Pada Saat Penderitaan Penderitaan Yang Besar Maka Kita Akan Kita Sulit Untuk Ada Kaitan Dengan Allah Dan Kita Lepas Tangan Jadi Ayat Satu Sampai Dengan Tujuh Sesungguhnya Dari Awal Dia Tidak Mengerti Mengapa Terjadi Hal Ini Di Ayat Pertama Dikatakan Aku Telah Bosan Hidup Taukah Kamu Bagaimana Bisa Hidup Merasa Bosan Dalam Hidupnya Aku Tidak Tau Adakah Kamu Punya Pengalaman Demikian Sesungguhnya Dia Dalam Putus Asa Dia Mencari Allah Dia Terus Mohon Pada Allah Agar Jangan Mempermasalahkan Aku Beritahukan Aku Sesungguhnya Ayub Tidak Bersalah Menghadapi Mengalami Perkara Ini Kita Sebagian Orang Saya Mengatakan Aku Sendiri Pada Saat Saya Depresi Saya Terjatuh Dalam Dosa Karena Saya Berdosa Jadi Saya Mengalami Jadi Saya Harus Mohon Tuhan Untuk Saya Mengatasi Dosa Ini Tapi Ayub Dia Tidak Mengerti Mengapa Demikian Jadi Pertanyaannya Lebih Besar Lagi Dan Juga Dia Terhadap Percaya Dan Mengandalkan Allah Lebih Besar Lagi Jadi Dari Sini Kamu Bisa Melihat Dari Satu Dia Tidak Bisa Berputar Tetapi Iman Ayub Sangat Besar Tetapi Perkaranya Dia Hanya Melihat Masalah Dia Tahu Dia Allah Yang Demikian Tetapi Dia Tidak Tahu Mengapa Bisa Menghadapi Masalah Ini Jadi Dalam Mencurahkan Hati Seperti Tidak Bisa Dibis Selesaikan Seperti Contoh Saya Adalah Anak Yang Tertekan Tetapi Dari Kecil Sampai Besar Saya Saya Anak Seorang Dokter Tapi Saya Paling Takut Dari Kecil Sampai Paling Tahut Melihat Dokter Gigi Dari Umur Saya Umur Sembilan Karena Gigi Saya Ada Masalah Jadi Belum Lagi Gigi Yang Lama Lepas Gigi Yang Baru Sudah Tumbuh Jadi Kacau Balau Bentuk Gigi Saya Jadi Ayah Saya Memberitahu Saya Harus Langsung Dicabut Agar Punya Tempat Untuk Gigi Yang Baru Ayah Sendiri Yang Mencabut Tetapi Sampai Di rumah Sakit Kamu Jangan Takut Sebab Semua Orang Tahu Kamu Adalah Anakku Saya Duduk Disitu Seharian Dalam Tekanan Ayah Akhirnya Dalam Satu Hari Saya Sembilan Gigi Dicabut Dicabut Pengalaman Yang Sangat Menderita Bagi Seorang Anak Umur Sembilan Tahun Dari Saat Itu Saya Hanya Melihat Dokter Gigi Dalam Hati Akan Menyanyikan Lagu Pujian Untuk Memuji Allah Saya Tidak Peduli Apa Yang Dikatakan Dokter Gigi Kepada Saya Hidup Dalam Dunia Saya Sendiri Dan Saya Terus Memberitahu Diri Saya Saya Harus Relax Sebab Saya Dikasihi Allah Saya Terus Dalam Hati Saya Terus Memuji Allah Saya Tidak Mau Melihat Perkara Dan Saya Datang Di Hadap Allah Untuk Mencurahkan Isi Hati Saya Sungguh Waktu Cepat Berlalu Dan Anugerah Sangat Besar Sesungguhnya Tidak Menakutkan Seperti Dipikirkan Kalau Merasa Sakit Angkat Tangan Maka Dokter Akan Langsung Berdiri Akan Berhenti Tetapi Kalau Saya Kalau Fokus Pada Perkara Maka Akan Merasa Sangat Susah Hati Ayuk Mencurahkan Isi Hatinya Kepada Tuhan Seperti Dia Melihat Dokter Gigi Sepertinya Dia Terus Bertanya Kepada Allah Bukankah Aku Engkau Ciptakan Bukankah Sungguh Baik Mengapa Gigiku Seperti Sepertinya Bentuknya Sangat Buruk Dalam Satu Hari Saya Harus Mencabut Sembilan Gigi Mengapa Saya Mulai Dewasa Tapi Gigi Saya Seperti Anak Kecil Tau 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 Nggak Ayah Saya Seorang Dokter Gigi Yang Harus Mencabut Gigi Saya Sendiri Tekanan Itu Sangat Besar Jadi Terus Bertanya Mengapa Mengapa Pada Saat Kita Bertanya Pada Alam Mengapa Sesungguhnya Kita Fokus Pada Perkara Kita Dan Pikiran Kita Fokus Pada Perkara Jadi Kita Akan Membingkai Diri Kita Sendiri Kita Menggunakan Pengetahuan Kita Dengan Mengadakan Kegiatan Dengan Allah Sama Seperti Kita Sejajar Dengan Allah Dia Bukan Allah Yang Maha Kuasa Maha Tau Dia Sepertinya Dia Bukan Allah Mencipta Seperti Allah Bukan Allah Bapak Allah Hanya Seperti Teman Sekolah Yang Selalu Bertanya Bersama Membuat PR Untuk Menyelesaikan Bertanya Jadi Kalau Demikian Kita Tidak Bisa Bertanya Mengapa Harus Menghadapi Segala Ini Di Ayat Ketiga Dikata Apa Untungnya Bagimu Mengadakan Penidasan Membuang Jeri Payah Tanganmu Sedangkan Engkau Mendukung Rancangan Orang Fasik Dari Awal Sampai Akhir Berdiri Dari Posisi Sendiri Melihat Allah Kamu Lihat Apa Yang Ia Katakan Bukan Sifat Sifat Allah Tetapi Allah Tetap Menganggap Ayub Adalah Orang Yang Benar Orang Yang Saleh Sebab Allah Tahu Bahwa Manusia Punya Kelemahan Dan Juga Punya Harus Ada Proses Jadi Jadi Pada Saat Kamu Berkomunikasi Dengan Alat Lebih Baik Daripada Kamu Diam Dari Perasaan Kita Yang Membelok Merasa Benar Sendiri Berkata Kepada Orang Akan Menjadi Menggerutuk Jadi Akan Menerima Penghiburan Yang Tidak Sempurna Tetapi Kalau Kamu Bicara Kepada Allah Pada Saat Itu Mungkin Allah Tidak Langsung Menjawab Tetapi Allah Pelahan Akan Memberitahumu Sebab Dia Allah Maha Tahu Dia Adalah Allah Bapak Yang Mengasihimu Jadi Pada Saat Ayub Berkata Demikian Dia Sampai Di Ayat Kedelapan Perbandingan Sangat Jauh Lagi Jadi Dia Terus Dalam Drama Hidup Kecilnya Yang Yang Dalam Siklus Itu Dia Semang Di Ayat Kedelapan Dia Katakan Tangan Mulah Yang Membentuk Aku Dan Membuat Aku Tapi Mengapa Kemudian Engkau Membinasakan Aku Dan Di Ayat Sembilan Sepuluh Sebelas Itu Mengadakan Perumpamaan Yang Berbeda Dia Tidak Mengerta Penciptaan Allah Dan Kasih Setia Allah Sampai Di Ayat Ayat 14 17 Bagaimana Bagaimana Jeripaya Ayat Tidak Dia Pun Tidak Tau Dia Mengatakan Allah Seperti Bukan Allah Seperti Di Ayat 22 23 Pada Saat Kita Membaca Kitab Ayub Seperti Ada Kehendak Allah Pada 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 Hari Saya Di 611 Pertama Kali Membawa Renungan Pagi Saya Pun Tidak Tahu Mengapa Allah Mengatur Saya Di Tahun 2003 Akhir Membawakan Kitab Ayub Pasal 10 Saya Merasa Seperti Kebaktian Terusan Jadi Saya Harus Melepaskan Diri Jadilah Allah Sebagai Allah Sebab Kita Terus Pada Saat Kita Terus Melihat Keadaan Seperti Abraham Melihat Keadaan Lihat Pencana Kelapanan Kekayaan Maka Dia Akan Mudah Terjatuh Kalau Kita Melihat Perkara Selalu Tidak Ada Jalan Keluar Tetapi Kalau Kita Kembali Dihadapan Allah Menjadikan Allah Sebagai Allah Maka Kita Akan Menerima Kasih Karunianya Pada Saat Kebenaran Allah Dalam Pikiran Kita Akan Berputar 180 Derajat Kemarin Dalam Kami Keluar Dalam Segrup Di Kronjalan Setiap Anggota Sel Bersyukur Ada Seorang Anggota Sel Berkata Dia Tahun Ini Kena Kanker Dalam Pandangannya Ibunya Adalah Orang Yang Kuat Tidak Terpikir Kalau Ayah Kalau Ibu Pun Akan Punya Kelemahan Seperti Hari Demi Hari Dia Menjadi Lemah Dia Sebelumnya Tidak Pernah Bisa Ketakutan Gentar Dilihat Putrinya Dia Sangat Menekan Diri Jadi Dia Tau Kalau Putrinya Menggunting Rambutnya Yang Panjang Untuk Diberikan Kepada Ibunya Untuk Dijadikan Rambut Palsu Ibunya Sangat Terharu Jadi Anggota Sel Tau Kalau Dia Kena Kanker Langsung Dioperasi Satu Yang Tidak Dipikirkan Satu Bencana Yang Besar Tapi Alah Membentuk Hubungan Mereka Ibu Dan Anak Naik Yang Dia Memberitahukan Ini Sangat Terharu Dan Dia Awal Dia Berkata Pada Aku Berdoa Apa Gunanya Ibu Saya Seorang Pastora Mengapak Dia Kena Kanker Bukankah Alah Segala Sesuatu Dia Tahu Dalam Berdoa Segala Hal Akan Berubah Tetapi Setelah Berapa Bulan Kemudian Dia Menemukan Manusia Tidak Bisa Menghasilkan Kesimpulan Tetapi Proses Di Tengah Tengah Itu Sangatlah Berharga Jadi Pada Saat Ia Bersyukur Setiap Orang Sangat Terharu Di Dalam Allah Rupanya Pada Saat Kamu Tidak Melihat Masalah Kamu Kamu Sungguh Bisa Percaya Allah Itu Maha Kuasa Tapi Kalau Kamu Terus Terbing Dalam Terus Bertanya Mengapa Mengapa Sesungguhnya Sulit Untuk Ada Jalan Keluar Bukan Hanya Manusia Sulit Menolongmu Alah Pun Sulit Untuk Menolongmu Dan Ayub Sampai Di Belakang Lebih Lagi Di Ayat 18 Sampai 22 Dia Merasa Lebih Baik Mati Daripada Hidup Ayat 18 Mengapa Engkau Menyebabkan Aku Keluar Dari Kandungan Lebih Baik Aku Binasa Sebelum Orang Melihat Aku Seolah Aku Tidak Ada Dan Dari Kandungan Ibu Aku Langsung Dibawa Ke Kubur Kegelisahan Ayub Itu Sangat Besar Sangat Nyata Tetapi Di Dalam Yang Keadanya Tenang Menanti Alam Menyambut Dia Dan Alam Saya Tahu Pada Saat Saya Terjatuh Dalam Lesbi Lesbian Saya Berkat Dalam Kepadalah Aku Tidak Bisa Mencintai Orang Saya Menggunakan Cara Saya Untuk Mencintai Orang Sampai Akhirnya Menjadikan Kekacauan Tapi Allah Berkat Tidak Apa-apa Kamu Dalam Membengkok Dalam Merasa Benar Sendiri Kamu Bisa Mencurahkan Isi Hatimu Sebab Allah Tidak Akan Terparu Terpengaruh Olemu Tetapi Allah Dengan Maha Kasihnya Mengasihimu Dengan Kasih Setianya Membungkusmu Dengan Pandangan Yang Kekal Untuk Memujimu Sampai Pada Saat Orang Membengkok Bercurahkan Isi Hatinya Allah Akan Membungkusmu Dengan Kasih Agar Kamu Tahu Apa Itu Kasih Dan Saya Sangat Merasakan Peristiwa Itu Sangat Nyata Dan Kita Bisa Di Hadapan Allah Kita Boleh Marah Atau Menyatakan Kelemahan Kita Tapi Janganlah Kita Terus Bergumul Dalam Masalah Kita Dan Jangan Terus Dalam Drama Hidup Kita Terus Ayub Selalu Ayub Tidak Bersalah Tetapi Dia Terus Kalau Dia Terus Menggeru Apa Yang Dihadap Yang Dihadapi Sesungguhnya Tidak Ada Jalan Keluar Dan Jalan Tidak Ada Jalan Keluar Sesungguhnya Saya Pun Pernah Ingin Mati Lebih Baik Mati Bisa Menyelesaikan Perkara Di Rumah Saya Merasa Untuk Bertanya Pada Allah Ada Gunanya Seperti Berdoa Hanya Untuk Menghibur Diri Sendiri Ada Masalah Bertanya Pada Allah Tidak Bisa Tidur Berdoa Pada Allah Sesungguhnya Seberapa Besar Pertolongan Allah Di Dalam Hidup Saya Merasa Pada Saat Saya Terjatuh Dalam Masalah Yang Sangat Besar Saya Akan Berpikir Demikian Tapi Kalau Saya Tidak Melihat Keadaan Maka Saya Tidak Akan Berpikir Demikian Sesungguhnya Allah Membuat Saya Ke Hongkong Hal Ini Tidak Pernah Terpikir Oleh Saya Saya Ingat Waktu Sebelum Saya Naik Pesawat Saya Masih Berkeras Kepala Saya Berkata Kepada Allah Singapura Bukan Kadia Allah Masa Hongkong Baru Itu Allah Kalau Di Singapura Saya Tidak Mendapatkan Kesembuhan Apakah Di Hongkong Saya Dapat Kesembuhan Saya Bertanya Demikian Sebab Mata Saya Hanya Tertuju Pada Masalah Saya Dan Saya Tidak Fokus Kepada Allah Saya Memberikan Karunia Yang Begitu Besar Dia Memberikan Saya Kembali Kesempatan Pada Saat Kita Kembali Pada Keadaan Pada Saat Kita Memiliki Apa- Apa Kita Hanya Bisa Mengandalkan Allah Dan Pada Saat Kamu Kembali Dari Saya Dengan King Debbie Kembali Mengalami Yang Baru Tapi Pada Saat Mata Saya Tidak Terfokus Pada Allah Saya Tidak Bisa Terpikir Akan Hal Ini Saudara Saudari Semua Saya Tidak Tahu Apa Sedang Kalian Hadapi Apa Itu Kesehatan Atau Dalam Rumah Tanggamu Tetapi Perkara Itu Hanyalah Sementara Masalah Itu Bukan Yang Kekal Pada Saat Saya Deberasi Istri Saya Berkata Kepada Saya Masalah Yang Sedang Kamu Hadapi Ini Hanyalah Sementara Pada Saat Itu Saya Tidak Mendengar Sebab Saya Merasa Kamu Tidak Mengerti Akan Aku Tetapi Saya Kembali Balik Berpikir Sungguh Ini Akan Perkara Ini Akan Berlalu Sebab Hanya Allah Yang Kekal Jadi Kita Harus Mohon Allah Untuk Menolong Kita Kita Jangan Melihat Masalah Atau Perkara Kita Harus Fokus Tertuju Memandang Allah Allah Dia Berkat Bagi Kita Malilah Kita Menyembah Tuhan Allah Kita Haleluya Haleluya Kita Memuji Tuhan Allah Kita 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 Sangat Peluh Akan Anugrah Kasih Karun Setiap Hari Di dalam Hidup Kita Sebab Dia Tuhan Allah Kita Dia Di atas Segalanya Kami 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 Memuji Engkau Haleluya 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 You were here before the world began Above all kingdons, above all thrones Above all wonders the world has ever known Above all wish that treasure shall be yours There's no way to touch what you are Goose you are, lie behind the stone You will die, reach in the end alone Like a cross, triangle on the ground Above all And I'll be above all Goose you wide, lie behind the stone And if you die, reach in the end alone Then you rose, travel on the ground Without them all And I'll be above all Above all powers Above all powers Above all kings Above all nations And all everything Above all dreams Over all kings You were here before the world began Above all kingdoms selamat menikmati 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 Seperti Ayub yang terus bertanya pada masalah, mengapa, mengapa, apakah kamu pun boleh bertanya kepada Tuhan. Jangan berkata, Allah, kamu sudah tahu apa gunanya aku, berdoa sebab engkau, segalanya engkau tahu. Jangan berpikir demikian. Seperti yang dikatakan oleh bos, tidak ada hasil kesimpulan. Beritahulah kepada Tuhan tahu, dia tahu dengan caranya untuk menjawab semua pertanyaan. Mungkin bukan hari ini, tetapi dia pasti baik dengan keadaan atau orang di sampingmu untuk memberi jawaban. Mohon Tuhan untuk menolong kita setiap orang seperti Ayub dengan jujur mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Mengapa Tuhan engkau tidak mengalih segala perkara yang sedang akan hadapi? Mengapa engkau mengambil orang rumah yang aku kasihi? Mengapa aku sekarang masih dalam berhutang? Mengapa sekarang aku dalam pecahan dalam rumah? Kita bersama di hadapan Tuhan untuk mencurah hati sebab dia Allah Bapak kita yang sangat mengasihi kita. Dia Allah sumber dari kita segalanya. Saudara semua, lepaskan semua penalaranmu bingkai-bingkai sebagai orang Kristen. Allah Bapak kita sedia Allah dari segalanya yang mencari kita. Tuhan tahu akan kamu, dia ada di dalammu, mendengarmu, dan Bapak Surgawi menerima segala curahan hatimu, dan menerima segala kepahitanmu, segala yang kamu keluarkan dalam isi hatimu yang sulit untuk diterima kepahitan ini. Mungkin sekarang atau telah terjadi di masa lalu. Mohon Tuhan untuk menolong kita di hadapan Tuhan, kita jujur. Ya Tuhan aku bersyukur dan berterima kasih lewat jemahan roh kudus yang menyatakan mencurahkan isi hati yang membelit dalam hidupnya. Dalam hidupnya banyak perkara yang tanpa jawaban, tetapi masalah-masalah ini latar belakangnya. Mereka sangat menderita dan sangatlah merana sehingga ada saudara-saudari ingin menghabiskan nyawanya sendiri. merasa hati yang merasa putus asa, tidak ada jalan keluar. bahkan mereka pun tidak mau untuk berdoa dengan bahkan banyak sekali saudara-saudari mereka hanya diam saja. membiarkan dirinya bergumul dalam masalahnya untuk membius diri sendiri sebab dia tahu keadaan sekarang tidak ada jalan keluar. hanya perkara-perkara untuk membius dirinya sendiri. melihat anakmu tidak pulang ke rumah dan tidak datang ke gereja bahkan hubunganmu sangatlah jauh, sangatlah lenggang di dalam hatimu sangatlah sakit. atau banyak ketua sel, anggota selmu dalam padamik, tidak lagi datang dalam anggota sel grup di dalammu, katakan pada Allah, ya Tuhan. mengapa, bagaimana ini, bagaimana ini, aku berdoa bagimu cukup lama, mengapa mereka belum berubah? mengapa dunia ini seperti mendalan anggota sel dan baik itu pekerjaan dan anakku tidak pulang di hadapanmu? dan bahkan banyak sekali saudara-saudari kami tidak ada perekomen, tidak ada jalan keluar, hubungan sesama tidak ada jalan keluar dan berkata, apa yang masih bisa aku katakan padamu? bukankah setiap perkara engkau sudah tahu, tetapi aku selalu dalam keadaan yang demikian. aku di situ menerima segala penderitaan dan kekerjaan ini, segala pepecahan dalam keluarga, hubungan dalam hubungan. sehingga aku merasa sangat sulit, sangat bersusah hati, bahkan seperti ayub tidak ingin lagi hidup di dunia ini. tapi saya mendengar Allah terhadap kita berbicara kepada setiap kita yang putus asa, saudara-saudari yang putus asa. anakku, akulah Allah yang menciptakan langit dan bumi, di dalamku tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang mustahil dalam hidupmu, dalam ujian masalahmu. karena dosa manusia, perkaramu, karena kelemahan manusia, ketidaktahuan mereka. tetapi aku, Allah yang menjadikan, yang tidak ada, menjadi ada. akulah Allah yang menciptakan segala kekurangan, kamu merasa kekurangan, segala kekhawatiranmu. semua itu akan pergi darimu, kekhawatiranmu akan seluruhnya pergi darimu. suatu hari perkara ini akan selesai, maka kamu akan tahu akulah Allah. kamu akan tahu akulah Allah pada saat hubunganmu damai kembali, pada saat kamu merasa perkara tak bisa diselesaikan. tetapi suatu hari, dia akan selesai, suatu hari akan ada jalan keluar baik, itu pesakit-penyakitmu baik, itu kesusahanmu. penderitaan pada saat kamu merasa tidak ada jalan keluar, mari kita bersama berdiri, kita berseru kepada Allah. sebab dialah Allah yang menjadikan, dari yang tidak ada, menjadi ada. segala perkara, mohon pada Tuhan untuk ambil alih, dan segala perkara akan pergi darimu. percayakah kamu, percayakah kamu, beri bahwa pengharapan, bahwa sukacitamu dalam berdoa. kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama berseru, Yesus, Yesus, Yesus. oh 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 Selamat menikmati 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 Dengan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati